Intro Oh iya bang, kita malam ini rencananya mau nge-vlog kemana bang? Rencananya kita malam ini mau nge-vlog di studio rekamannya bang Abi Yang katanya mirip artis nasional pemain keyboard Paris R.M. Oke ya, tong ringin kami Oke, Sobat Pewar channel 1.0 Hari ini kita sudah nyampe ke studio recordingnya bang Abi Bang Abi ini dulu kita juga pernah recording disini Dapat pengalaman banyak sama beliau Nah setelah beberapa tahun jalan terlewat ya bang ya Ya beberapa tahun yang lalu Nah itu Nah terus kita kesini nge-vlog nih sama beliau Beliau ini kita anggap musisi legend Di Kalimantan Selatan Nah kita akan ngulik nih Ngulik mengenai studio recording beliau ini Sudah berapa lama bang Pian di Di apa namanya Dunia recording Kalau di dunia recordingnya ini sudah lama Hampir 10 tahun ya Cuman sempat pakum 2 tahun itu Karena ada kegiatan lain Nah jadi rata-rata Kalau dulu tuh saya menerima juga band Rekaman Sampai hari ini memang masih menerima Cuman maksudnya bukan untuk Apa namanya Untuk live drum Yang drum manual Jadi sekarang kita pakai Drum elektrik Nah kemudian Kalau band-band sih Tergantung Karena sekarang rata-rata Pemain band ini ada juga yang Apa namanya Mengerti software Bisa ngerekam sendiri Bisa bikin video sendiri Cuman kalau yang sampai hari ini aktif itu adalah Penyanyi-penyanyi sama orang-orang yang memang Menyukai membuat kapar lagu-lagu Lagu populer sekarang ini Oke Jadi artinya Sudah beberapa tahun Sudah beberapa tahun ya Sudah lama lah anggap Sudah lama Dan memang sudah ada beberapa band lokal Yang recording disini Nah perlu Perlu kawan-kawan ketahui Dulu juga kita pernah recording disini Waktu band dinasti Ya Nah alhamdulillah Kemarin itu Ketika kita bawa Ke Ketempatnya Anang Kesdayanti Dulu di Radio Dalam Jakarta itu Mau bikin RBT Dulu terkenal dengan RBT Alhamdulillah dengan hasil Centuhan lengkut tangan beliau ini Untuk RBT-nya bisa masuk disana Nah itu Kalau boleh tau bang Sekali Recording Budgetnya itu berapa bang? Saya tidak menentukan Budget resminya Cuma maksudnya itu kan Orang bikin rekaman ini kan berbeda-beda ya Ada untuk lomba Ada untuk kesenangan pribadi Ada yang sudah ada sponsornya Ada atau ada donator Jadi Rata-rata sih mereka setelah Menghubungi itu Paling menanyakan Bang ini mau bikin seperti ini bang Gimana bagusnya? Nah saya selalu berkonsultasi dulu Dengan mereka Jadi kadang dikasih solusi Ini begini Bagusnya begini Ini begini Nah jadi kalau untuk budget yang umumnya itu Tidak ditentukan Tetapi kalau yang biasanya mereka Meng-cover lagu-lagu umum Maksudnya Kan sekarang lagi rame nih di Instagram Orang bikin cover yang Satu menit Kadang Untuk Youtube juga Untuk Apa? Satu lagu biasa Nah itu kalau yang akustik Maksudnya akustik itu Pakai piano Atau pakai gitar Dengan pokalis itu Itu Sementara Saya memang menurunkan budget Maksudnya menurunkan budget itu Supaya mereka bisa reguler Membuatnya Kalau budgetnya terlalu tinggi Kan kasihan juga Lumayan lah Maksudnya untuk rekaman ini Kan harus pakai ongkos Nah kalau yang Akustik itu Saya sudah menurunkan budget Yang paling Paling rendah Itu di 250 ribu Satu lagu Untuk akustik bang ya Untuk yang akustik Kemudian kalau yang mereka Maksudnya mau band lengkap Maksudnya pemain band Tapi pakai software Itu 500 ribu Oke Jadi Kalau kawan-kawan Nantinya mau recording Di tempatnya bang Alamatnya di mana bang? Di belakang Ada di bawah Di bawah Di bawah Nanti di bawah ya Di bawah Sama kalau Instagram ada bang? Instagram di bawah juga Di bawah Instagram ada Nah bang Kalau boleh Tau lebih lanjut nih bang Software yang digunakan Bang Abi ini apa bang? Saya banyak sih ya Kalau sudah Ada ganti-ganti juga Dulu saya pertama Pakai ProTool Kemudian Karena memang Sound library-nya itu Agak mahal Kemudian Saya berpindah Ke Ke Cubase Nah Ke Cubase ini Bertahan Sampai hari ini Karena Pertama Untuk Plug-in-plug-in-nya itu Lebih mudah didapatkan Kalau pun harus Membeli juga Untuk yang versi original Ini harganya Agak Miring sedikit Daripada harus Mempergunakan ProTool Jadi Tidak Mengurangi Kualitas Betul Dengan harga yang murah? Ya Oh Mantap Dengan harga yang murah Nah ini bang Kalau boleh tahu bang Ini sound cut apa nih bang? Sound cut atau apa nih? Ini sound cut Jadi Untuk rekaman itu Ada bermacam-macam ya Jadi maksudnya Sound cut itu Ada yang Mempergunakan USB Kemudian Ada yang dipasang Di komputer Jadi kalau yang ini Saya biasanya Hanya untuk Tech vocal Jadi kalau untuk Tech vocal itu Karena dia channelnya Cuman Satu dua Satu dua Jadi biasanya Saya pakai yang kecil ini aja Kalau yang Untuk multi Saya ada Dua kali delapan Sound cutnya bang ya? Sound cutnya dua kali delapan Dua kali delapan Itu maksudnya Colokannya Atau Bisa sekali delapan input Bisa sekali delapan input Delapan out Jadi mereka manage Secara berbarengan Delapan orang Delapan orang Tapi hasilnya terbisa? Ya betul Kalau itu tadi kan Yang buat Dua channel Kalau yang Lapan channel Muli tadi Yang abang jelaskan tadi Yang mana itu bang? Kalau yang Multi channel Yang banyak Saya biasanya pakai ini Ini saya punya dua Yang satu ini Delapan sepuluh Input sekali delapan Keluarnya delapan Ada monitor Combine lagi dua Kemudian yang presonus ini Input delapan Output delapan Nah jadi Kalau saya biasanya Keperluan rekaman band Rekaman Yang banyak Saya biasanya pakai dua ini Jadi masuk Masuknya bisa Sampai 16 channel Keluar di softwarenya Juga dipisah Tracknya Satu dua tiga Dipisah sendiri-sendiri Otomatis terpisah Kalau yang ini kan Hanya dua aja Dan otomatis juga terpisah Kalau yang ini terpisah Tapi 16 channel Jadi kalau musik panting Rekaman Mau bareng sekaligus Semuanya ditodong microphone Atau di direct Pakai line in Nah berarti saya harus pakai ini Dan hasilnya terpisah-pisah Betul Bisa di editing masing-masing Mantap nih Artinya rekaman Di tempat bang Abini Walaupun di daerah Kualitas nasional Itu Kalau boleh tahu lagi nih bang Ngeband Sejak Tahun berapa bang Saya ngeband SMA kelas 2 Tahun? Saya lulus SMA 90 Berarti sekitar 89-90 lah Anggap bahaya Sekitar itulah ngeband Jadi sekarang Tahun yang berapa ini ya Ya 25-30 tahun lah Kalau ngeband Artinya Beliau ini juga Ini Sahabat caribnya Arul Metal Iya betul Arul Power Metal Dulu waktu kita recording disini Bang Arul juga ada Dulunya kita gak percaya Beliau itu bersahabat Ternyata memang ada orangnya Tuh bang Arul Metal Mereka bisa ketemu bang Ngeplog bareng Iya betul Ini bang Son apa namanya ini bang Kalau di rekaman itu Di recording itu Orang Maksudnya Umumnya orang menyarankan Untuk monitor Hasil rekaman itu Dengan speker plate Atau speker yang Tidak ada bus tribelnya Seri untuk speker plate ini Bermacam-macam Mereknya juga Bermacam Saya kebetulan Menyukai ini Karena Bodinya agak gede ini Sama dia bisa kencang Ini yang di bawah ini Yang HS5 Ada segini Cuman kalau untuk nyaring Tidak bisa dimaksimalkan Nah saya memilih ini nih Karena maksudnya Biar bisa Kapan-kapan Kalau mau dengar Hasil mixingan yang agak keras Bisa ya Kalau ini Kalau merek Bermacam-macam Ada Alesis Kemudian Ada juga Genelec Habis itu Kalau ini yang Yamaha Banyak mereknya Berapa harganya itu Pak? Ini dulu saya beli Sekitar 6,8 ya Waktu itu Saya tidak tahu sekarang Harganya turun atau naik Tapi waktu itu Ini dikisaran 6,8 Oke Tadi Tadi Abang mengatakan Bahwa Bikin recordingnya itu Drumnya dengan Drum elektrik Ini kalau tidak salah Kita lihat Ini namanya Controller ya Ya betul Ini controller Nah controller itu Kan juga bisa 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 bikin Musik Melalui ini kan Betul Jadi pengguna studio Itu ada dua macam Jadi ada orang yang memang Mentek pemainnya Jadi pemain gitar Pemain bass Pemain drum Itu di-tag Direkam Kemudian ada orang Yang mengerjakan sendiri Jadi Bassnya pakai Main di controller Gitarnya juga disini Drumnya juga disini Kecuali vocal Kecuali vocal Kalau vocal kan memang harus Tag langsung Iya Harus orang-orang yang Banyain kan Tapi saya rata-rata Kalau drum dengan bass Itu virtual Software Kemudian Kalau gitar Itu biasanya manual Memang pemain betul Bukan Maksudnya bukan Apa namanya Bukan Virtual Jadi saya lebih mempergunakan Lebih ke manusia Kalau Gitar Tapi kalau bass Rata-rata Sama drum Virtual ya Betul Oke Mungkin Itu dulu bang Pertemuan kita hari ini Baik Mudah-mudahan Di lain waktu Dan kesempatan Kita bisa bertemu lagi Baik Oke Sobat BWR Channel 1.0 Terus pantengin channel kami Semoga bermanfaat Oke Andai Sub indo by broth3rmax 叫нуть